Intro Halo guys, balik lagi dengan channelnya Autofem TV Nah, kali ini ya Autofem lagi punya mobil Wuling Almas 1500cc Tipenya yang RS T-Pro Dengan ringnya yang 17 Untuk kilometernya baru berjalan di 7000 aja Buat teman-teman yang penasaran dengan review dari Eksterior maupun interior Serta ada fitur-fitur apa aja Di mobil Wuling tersebut Jangan lupa untuk stay tune dulu Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dari channelnya Autofem TV Oke, check it out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, kita mau bahas dimulai dari eksteriornya dulu Untuk eksteriornya ini ada banyak perbedaan Dimulai dari tipenya RS Di sini ada warna emblemnya RS Lalu juga dia punya grill Ada satu warna ini warnanya merah Dari ujung kanan ke ujung kiri Namun untuk di bagian grill yang tengah Ini dia sama ya guys Jadi zigzag seperti ini Plus ada logo Wulingnya di tengah Atau si W Untuk lampunya sendiri Ini dia sudah LED Di bagian DRLnya Terus juga untuk lampu utamanya sama Sudah LED Dan ini untuk fog lampnya Wuling ini benar-benar canggih banget ya Untuk dari tampilannya Ini kalian bisa lihat ya Untuk di bagian fog lampnya pun Dia tidak berbentuk bulat Namun dia bentuknya kotak seperti itu ya Jadi menyipit seperti mata kucing Untuk di bagian bumper bawahnya pun Ini dia plastik ya Sama teman-teman Tapi ini dibuat seperti ini motifnya ya Jadi ada garis-garis Wuling kecilnya Oke, sekarang kita mau bahas Untuk di bagian mesinnya dulu nih ya teman-teman Oke guys, kita mau langsung bahas Untuk di bagian mesinnya Nah, untuk di bagian mesinnya Dia sudah ada peredam Terus ada penguncinya ya teman-teman Seperti ini Lalu untuk tuasnya dia masih yang manual Di bagian ujung sana Belum yang hidrolik ya Untuk dari mesinnya ini sendiri Dia ada di 1500 cc Turbo 4 silinder Dan untuk dari Tengah ke maksimumnya Ini ada di 140 PS Di 3500 RTM Untuk tursi paling tingginya Ini mampu mencapai di 250 Nm Kurang lebih di 1600 sampai 3600 RTM Nah, untuk transmisinya ini Dia di automatic Seperti itu ya Oke teman-teman Langsung aja kita mau lanjut Lihat review yang ada di bagian body sampingnya Oh ya, jangan lupa Untuk Wuling emas ini Dia juga punya Kamera Kamera di bagian spion Tanan kiri Dan kamera di bagian belakang Totalnya itu Kamera 360 derajat Jadi si Wuling ini Kalau misalnya posisi kalian lagi belok kanan Belok kiri Dia langsung akan muncul kameranya Di bagian head unit tengah Nanti tampilannya bisa dilihat Kita lanjut dulu Untuk review di bagian Bannya Di sini Bannya dia dengan ukuran 215 per 60 ringnya Di 17 Untuk file locknya Dia sudah tutun Warna hitam Dengan warna silver Dan untuk ukuran clearance-nya Wuling emas ini Masih tinggi ya Jadi masih sangat aman Dan Untuk Bannya ini Dia sama Tahunnya di 2021 Jadi masih bawaan dari aslinya Maka tadi Mel tegaskan Bahwa si Si Wuling Almas ini Dia Di 1500 RS T Pro Ringnya 17 Karena ini ada dua tipe Ada yang ring 17 Sama ring 18 Untuk bodi sampingnya sih Tidak terlalu banyak Yang kita bahas Paling ada perbedaan warganya Antara Bodi yang atas Dengan bodi bawah Black and white Terus dia juga Ada roof rails-nya Di bagian atas Dan talang airnya Dengan tulisannya Almas Di bagian Depan Di bagian belakang Juga pun ada Oke Spionnya ini Dia bisa melipat Secara otomatis Jadi kalau misalnya Kita lock Nanti dia akan terlipat Seperti ini Oke Next Untuk di bagian Handle pintunya pun Ini dia simple sekali ya Jadi dia ada tampilan Tambahan Lis warna silver Di bagian Handle pintunya Jadi makin manis lagi Untuk memiliki Tersebut Di bagian atas Dia juga punya Yang namanya Shuck pin Nah shuck pinnya ini Warnanya juga Warna hitam Untuk Dari segi Eksterior Menurut saya sih Ini sangat keren banget ya Untuk mobil Bulli Yang omas tersebut Dari stop lampnya juga Ini dia sudah LED Dan ini dia Bentukannya seperti ini ya Jadi benar-benar Lebih Sipit lagi Matanya Plus ada Logo Muli-nya W di sebelah sini Kamera mundurnya Ada emblem Almas turbo Di bagian Sebelah kanan Mel Oke kita akan buka Untuk di bagian Bagasinya Nah kalau misalnya Kita baru Unlock aja Dia langsung lampunya Cahayanya Terlihat seperti ini Oke untuk Wuling Almas ini Dia belum power back door Jadi otomatis Kita buka Tutup secara manual Nah ini adalah Tampilan dari Seven seater Wuling Almas RS Pro Ini di bagian belakangnya Mel tidak bahas Terlalu banyak Karena untuk Bagian kursi penumpang Ini kurang lebih mirip Dengan Wuling yang lain Untuk di bagian Bawahnya Nah di bagian bagasinya Ini teman-teman bisa lihat ya Ini dia ada kunci-kuncinya Dongkrak di bagian sebelah sini Untuk pan serepnya Dia ada di kolong ya Dia ada di bagian Paling bawah Ya teman-teman Nanti bisa langsung Dilihat Oke sekarang Kita mau langsung Melanjut aja Review Di bagian Interiornya Oke guys Ini Mel Sekarang udah ada Di interiornya Wuling Langsung aja kita mau review Untuk First impression Duduk di Wuling Di bagian penumpang Ini besar banget ya Yang seven seater Bener-bener enak sekali Terus untuk kursi Di bagian belakang Juga kurang lebih sama Nyamannya ya Jadi untuk Di bagian kursi tengah ini Dia ada Satu tambahan Yaitu dia ada Amres Plus ada Cup holder Di bagian tengahnya Kalau untuk di belakang Posisinya Kanan-kiri itu AC Nah Untuk di kanan-kirinya AC Cup holdernya juga ada Di sebelah kanannya Atau kirinya ya Ini dia juga bisa ada Charge Di bagian kanan Maupun kiri Jadi masing-masing sisi Dia sudah punya Oke untuk kursinya ini Dia warnanya hitam Jadi white on black ya Terus juga Untuk pengaturan kursi tengah Hanya ada di sebelah kanan Jadi seperti ini teman-teman Maksudnya Pengaturannya itu yang ini ya Bisa di adjust Untuk ke depan Kalau yang di sebelah kiri mel Ini gak bisa ya Kosong Ini gak bisa di adjust Jadi hanya ada di Sebelah kanan saja Seperti itu Lalu untuk kursinya ini sendiri Selain bisa di adjust Di bagian atas Untuk di bagian kanannya Ini sama ya Tuh bisa lebih tegak Kalau misalnya Mau lebih Bersantai Nah seperti ini Jadi bisa ya Kita lanjut Bahas legroom Di sini legroomnya juga Masih sangat nyaman Dan enak sekali Untuk legroomnya Untuk headroomnya juga Ini masih tinggi banget ya Nah Untuk di bagian Kursi bawahnya Ini teman-teman bisa Maju ke depan juga Seperti ini Nah Untuk maju mundurnya ya Bisa disesuaikan aja Dengan kenyamanannya Lalu ada dua buah AC Di bagian tengah Plus ada Tempat charge lagi Dan box lagi Di bagian bawah sini Oke Nah Untuk dari wooling ini Dia punya fiturnya Banyak sekali Nanti mereka akan bahas Di bagian Drivernya Sebelum itu Kita akan coba dulu Satu fitur Voice overnya Seperti ini Halo wooling Halo wooling Halo Nah seperti itu Nanti kalian langsung Kasih tau aja Permintaan kalian Apa contohnya Nyalakan radio Oke Menyalakan radio Nah kurang lebih Seperti itu ya Oke kita langsung Lanjut aja review Di bagian drivernya Oke disini Wooling ini Punya banyak sekali Fiturnya Nah ini Mel akan bacanya Satu satu Yang pertama Ini dia ada Vehicle Positioning Lalu kedua ada Geo Fencing Security Terus ada Online Navigation Nah jadi Untuk dari wooling ini Dia selalu akan Info ya Dia akan bilang Sinyal GPS hilang Atau sinyal GPS nya Misalnya kalian dimana Itu dia akan Info Terus dia ada Vehicle Remote Control Ada Internet Messaging Online Music Apps Online Music Apps Land Recognition Land Keeping Assistance Nah Intelligent Cruise Assistance Adaptive Cruise Control Ini sama ya Seperti mobil Toyota Di Alfar Terus ada Automatic Emergency Braking Land Departure Warning Seperti yang Pernah menbahas Itu di jalanan Kalau misalnya Kalian lagi bawa mobilnya Kalau misalnya Kalian dengan kecepatan Lumayan tinggi Terus tiba-tiba Kalau kalian ingin Langsung Injek reme dadak Nanti akan langsung Memposisikan si mobil ini Jadi Sangat aman Terus ada Forward Collisioning Warning Ada Automatic Light With Intelligent Hide Beam Itu yang lampu Tadi di depan Atau disingkat IHMA Seperti itu Jadi kurang lebih Untuk dari fiturnya Si wooling Karena itu banyak sekali Yang disebutkan Jadi email baca saja Oke kita mau langsung Lihat ada fitur Yang ada di per mata kita Kita mulai di bagian Door trimnya Disini ada permodol Antara warna black Dengan warna Beige Terus juga ini Untuk Pengaturan dari kursinya Kalau sebelah kanan Mel ini elektrik Sebelah kirinya Ini dia manual Jadi Yang elektrik Hanya sebelah kanan Sebelah driver Next Untuk di bagian Steernya Disini Steernya sudah kulit Dan ini juga Dia ada voice over Yang tadi sudah Kita coba Di bagian belakang Volume up Volume down Connect phone Silent Terus ini juga ada Cruise controlnya Ada Mode untuk kita Connect ke bagian Speedometernya Oke Terus kita melihat Untuk dari Oh ini hanya field saja Jadi hanya naik Dan turun saja Tinggal kalian Lock lagi Jangan lupa Untuk Wooling ini Dia lampunya Di sebelah kanan Jadi Semua posisinya Di sebelah kanan Terus juga Untuk wipernya Di sebelah kiri Nah ini Pengaturan dari Spionnya Dia semua Tombolnya di sebelah kanan Jadi kalau misalnya Kalian mau lipat Kalau mau Kalian buka Ini bisa Terus juga Ini ada pengaturan Untuk Terang dan gelapnya Si Lampu ya Warna lampunya Cahayanya Electric mirrornya Juga bisa kalian atur Lalu Lalu untuk dari Wooling ini Dia sudah menganut Start stop engine Yang ada di sebelah kiri Seperti ini Untuk dari Kilometernya Bisa teman-teman Lihat ya Ini dia ada di 7.240 km Jadi ini Kilometer asli Speedometernya Juga sudah Speedometer digital Seperti ini warnanya Oke Kita next Untuk di bagian Dashboardnya Ini dia Yang di bagian atas Speedometer Soft touch Di bagian sampingnya Ini plastik Kalian bisa dengar Perbedaannya Terus dia juga Bagian jadi dua warna Black dengan beige Sama seperti Di bagian door trimnya AC-nya ini Ada 4 buah Di bagian depan Dan Ini dia ada Head unitnya Kurang lebih Ukurannya di 10 inci Ada tombol AC Home Seperti ini Tampilan home-nya Nah ini gambar Panorama Kamera 360 Seperti ini Nah Kalau misalnya kita Bila ke kiri atau ke kanan Dia akan kasih lihat Untuk Kameranya Bisa dilihat ya Teman-teman Ini jernih banget Kameranya Bagus sekali Kalian bisa lihat Dari samping kanan Samping kiri Next Ini juga Untuk pengaturan Dari AC-nya Untuk low height-nya Di sebelah sini Dari temperaturnya Kalau ini untuk Dari fan-nya Jadi semua Berapa kencang Mau modenya Seperti apa Bisa kalian atur Canggih banget ya Untuk mobil Dari Wuling ini Sangat keren banget Music Nah ini biasanya Ke bluetooth USB Atau radio Navigasinya Berfungsi Ya guys Jadi ini posisinya Mel ada di bangga 2 square Navigasinya berfungsi Ini untuk power on off Untuk volume Lalu ini untuk kuncinya sendiri Dari Wuling RS 2021 Terus juga ini Transmisinya otomatik Ini ada Mode echo Tinggal kalian klik Dan unklik saja Parking break-nya Lalu ini ada lock Dan unlock Di bagian kabin Kalau misalnya kita kunci Dia warnanya langsung Merah gini ya guys Kalau kita unlock Dia langsung Warnanya berubah Ini untuk rear AC-nya Sampai ke bagian belakang Terus untuk boxnya Kita langsung lihat ya Nah ini boxnya Lumayan dalam Terus juga Bisa kalian taruh Barang-barang Di bagian box tersebut Untuk dari Twitternya Atau sticker kecil Ini dengan mereknya Infinity ya Suaranya Lumayan enak Menurut Mel Dan juga Lumayan gebas banget ya Terus untuk yang terakhir Dashboardnya Nah ini buat kalian Taruh barang-barang Di sebelah sini juga bisa Untuk bukunya Sebentar Nah cek dulu Bukunya ini Yang kita dapat Buku Waranty dan manual saja Buku owner Buku panduan Jadi untuk buku servisnya Ini kita tidak dapat Silahkan teman-teman Screenshot aja Untuk dari bukunya Next Ini ada sunroof Nah ini sunroofnya juga Berfungsi dengan baik ya Teman-teman Tidak bisa Sekali tekan Tapi harus ditekan Berkali-kali itu Jadi Sunroof panoramiknya Masih bagus ya Kalian mesti tekan Dan tahan Oke Terus untuk di bagian lampunya Lampunya juga sudah LED Ini untuk Panoramiknya Untuk dari Kanvasnya sendiri Ini kalian bisa sekali klik aja Nah jadi langsung otomatis Tertutup ya Oke Sambil menunggu Sunfeasernya ini Kita mau lihat Nah dia juga ada lampu lagi Jadi banyak ya Untuk lampu LED-nya Bagus nih lampunya Tuh Jadi tampilannya Seperti ini Oke Kita akan coba Untuk voiceover-nya Ya Mela akan coba Halo Wuling Halo Tolong buka Sunroof Oke Membuka Sunroof Jadi langsung otomatis ya Teman-teman Untuk dari Sunroofnya Kita coba suruh tutup lagi Halo Wuling Halo Tolong tutup Sunroof Oke Menutup Sunroof Nah jadi Kalau misalnya teman-teman Mager ya Untuk pencet Sunroofnya Di atas Kalian bisa langsung aja Voiceover ya Tadi kita sudah coba Radio Terus kita juga sudah coba Sunroof Nah ini dia juga bisa Mematikan AC Atau menyalakan AC Nah ini juga bisa Nanti untuk dari Angin ya Nah teman-teman Kalau misalnya kalian Ingin Menggunakan voiceover Jangan lupa Gunakan Kata Halo Wuling Gitu ya Jadi Nanti dia langsung akan Mendengarkan perintah Dari teman-teman semua Oke Nah sekian dulu Untuk review mail Dari Wuling Alma 1500cc Ini tipenya RS Pro Tahun 2021 Ini dengan ringnya Yang 17 Nah buat teman-teman Yang penasaran Untuk harganya Ini mail buka Di 300 jutaan rupiah Harga pastinya Langsung cek aja Websitenya Yang ada di bawah sini Di www.otofem Blotnet Atau bisa juga Langsung ke Kompel aja Di 08138 94x077 Untuk showroomnya Otofem Kita ada di Magnus Square Dan juga ada di Cibubur Dan Jangan lupa Teman-teman Janjian dulu Sama selesai bersangkutan Silahkan ditanya Mobil ini masih Ready stock Atau tidak Mobil yang kalian beli Di Otofem Kita jamin Tidak bekas tabrak Tidak bekas benjir Dan kilometernya Pasti asli Langsung aja Hubungin Contact personnya Dari showroomnya Otofem Oke Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dari channel Otofem TV Sampai jumpa lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax